Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa salli Kita ambil sedikit saja Pasar yang ada di Bamijahan Toko-toko yang ada di Bamijahan Kalau tidak ada sebab Syekh Abdul Muhyih Rame tidak kira-kiranya Tidak Sepi Sekadar hanya mau datang ke kuburan Tapi kuburan tersebut bukan kuburan sembarangan Seseorang yang mulia di hadapan Allah SWT Orang yang selalu menuntun Mengenalkan umat kepada sang pencipta dengan melalui torekotnya Terekot bukan sekadar orang memandang torekot terkadang sempit Oh orang bisa berjalan di atas air, oh itu torekot Nanti orang bisa hiber, wah torekot Dekadek henten naon-naon torekot Terekot Macem-macem lah Terekot bukan itu Dan bukan tujuan Apalagi kok tentang kentohiran ataupun kedukdengan Karomah saja para awliya Kalau diberi karomah nangis Jangan dikira apa terus kita bangga Habib Lutfi Wah namanya sudah terkenal kemana-mana Ini contoh yang kecil-kecilan saja lah Wah habib Lutfi keramat Ini bagi orang silahkan memuji Tapi bagi saya itu fitnah Datang saja tidak berbutangan untuk menciumnya Ada kalanya yang mencium Ada kalanya yang hanya ngambang saja salaman Saya hati saya mengatakan Tentang terang Belum tahu nih Dia sama kita ini Makanya dia cium tangan Keluaran Ini fitnah Tidak nyangka kan Bagi orang-orang baik Karena menghormati ulama Tapi secara pribadi saya Begitu dikasih Karomah Membuktikan Omongannya bukti Terus kita ngomong Benar tahan te Abdi tepat terus pernah cerios gitu Kita tidak sadar Tegiring Makanya mengapa para ulama Para awliya khususnya Kalau dapat madah Pujian dan sebagainya Nangis Karena takut Ini jangan sampai Karena madah Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang ditakuti Semakin jauh Kepada Allah Karena apa Kita bangga Dengan pujian-pujian tersebut Ini orang-orang tasawuf Orang-orang ahli taurikoh Maka mengajak Maka mengajak Bagaimana cara Membersihkan hati Dari kotoran-kotoran Seperti takabur Dengki Hasut Dan lain sebagainya Hiasannya Hiasan yang kotor Setiap hari kita Mencuci muka Dengan wudhu Selain wudhu Kita mandi Selain mandi besar Dan sebagainya Mendapatkan Satu kebersihan Itu diantaranya Tapi kapan kita Mencuci hati Kita ini Kegolong minal Gofilin Atau tidak Kalau kita menjadi orang Yang goflah Jangan tanya Sebab Jangan Jangankan hati Mulut saja Kalau tidak benar Apa latihannya Kalau mulut ini Terbiasa membaca La ilaha illallah Innalillah Umpamanya Ada lagi yang salawat Ada lagi Subhanallah Sudah keterbiasaan Pakai baju Biasa sunnah Nabi Kanan dulu Melepas kiri Masuk kamar mandi Kaki kiri Keluar kanan Apalagi Kalau kita Mau menyelidiki Lebih jauh Sunnah ini Bukan sekadar Sunnah pahala saja Ternyata Luar biasa Kalau kita Masuk kamar mandi Ini tempatnya Keluar enzim Dan sebagainya Kalau sudah dipakai Orang Kita diperintahkan Pakai kaki kiri Dahulu Supaya apa yang ada Di dalam kamar mandi Tidak menyentuh jantung Itu sunnah Baginda Nabi S.A.W Nanti kaki langkah Yang kanan Langkah pertama Menghempas Yang sebetulnya Masuk jantung Tidak jadi Aman Itu sunnah Itu sunnah Nabi Makan Pakai tangan kanan Apa sebab Di kafulyat ini Ada enzim Yang luar biasa Yang datangnya Dari otak kecil Dan jantung Maka Tangan kanan ini Kalau memegang Makanan Atau kiri Memegang Makanan Atau sekepal Nasi Coba kita lihat Mana yang cepat busuk Kanan Bukan yang kiri Maka dengan Membantunya Kita Kepada pencernakan Pakai tangan kanan Karena apa Ada enzim Yang luar biasa Tadi Jadi bukan S.A.W 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 Kalau habis makan Kalau bisa setengah jam Jangan minum Apa sebabnya Supaya enzim kita Jangan dimanjakan Supaya pangreas kita Itu bisa bekerja Dengan baik Tapi kalau kita Hancurkan enzimnya Akhirnya Pangreas kita Males Untuk bekerja Akhirnya munculnya Apa Diabetes Kencing manis Darah tinggi Dan lain-lainnya Sekali lagi Sunnah Nabi Bukan sekadar Sunnah Tapi luar Biasa Kandungannya Paham Itu ya Ma'asyilal muslimina Rahimakumullah Kami teruskan Tadi Apa yang telah Dilakukan oleh Baginda Nabi S.A.W Makanya perlu kita Mengetahui Bagaimana Para beliau-beliau Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran baginda Nabi S.A.W Dengan melalui Jalur Toreka Nah Kapan kita Selalu akan Mencuci hati kita Untuk Mengganti Hiasan-hiasan Yang ada Takabur Dengki Hasud Dan lain Sebagai Yang ada Di Sanubari Kita Dicuci Dengan apa Ada lagi Satu hadithnya Antak Budallah Ka'anakat Tarah Wah Terlalu Tinggi Udahlah Kita ambil Yang kedua Saja Fa'idlam Takun Tarah Fa'innahu Yahrah Kalau kita Tidak Bisa Melihat Dalam Bag pertama Tadi Kita Merasa Didengar Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kalau sudah Keterbiasaan Kita Terdidik Rapi Pakai Tangan Kanan Dulu Kalau Pakai Baju Pakai Sandal Kaki Kanan Kembali Kepada Tutur Kata Kita Tadi Kalau Kita Sudah Biasa Dengan Pujian Kata-kata Yang Baik Terlatih Akan Mempunyai Gerak Reflek Yang Luar Biasa Orang Belajar Karate Yudhu Dan Sebagainya Kalau Memang Saban Hari Tidak Terlepas Latihan Terus Latihan Pasti Insyaallah Akan Mengeluarkan Gerak Reflek Itu Ciri Khas Begitu Pula Kalau Kita Mulut Kita Sudah Biasa Terlatih Allah Allah La Ilaha Ilallah Subhanallah Salallah Allah Muhammad Dan Sebagainya Dalam Kita Makan Yang Enak Akan Mengucapkan Ya Allah Alhamdulillah Kita Diberi Zergi Oleh Allah Subhanallah Ketemu Teman Lama Subhanallah Itu Datang Kapan Itu Lama Langsung Subhanallah Dalam Menemui Nekmat Makan Subhanallah Ini Yang Masak Siapa Pinter Bener Lebih Istrinya Tapi Kalau Kebiasaan Mengularkan Kata-kata Kaki Empat Ya Sudah Yang Keluar Kaki Kaki Empat Itu Reflek Akan Mengeluarkan Yang Paling Menghuatirkan Ketika Sakaratul Maut Yang Keluar Kaki Empat Maka Disinilah Kepentingannya Torekot Bukan Sekadar Nih Saya Naksabandiyah Nih Saya Kodiriyah Nih Saya Shadilyah Dan Sebagainya Dan Sebagainya Tidak Kalimah La Ilaha Dibagi Mau Dibagi Berapa Tidak Bisa Lautan Yang Tidak Bertepian Ada Yang Diberikan Kodiriyah Sekian Ada Dari Lautan La Ilaha Diberikan Shatoriyah Shadilyah Dan Lain Luar Biasa Mim Bahri La Ilaha Il Nah Kalau kita Selalu Hatinya Bersih Akan Mewarnai Pola Pikir Kita Yang Bersih Ini Adanya Khol Alhamdulillah Ini Kalau Tidak Cepat Diadakan Khaulan Bukan Seem Abdul Muhyih Saja Ini Ulama Ulama Tasik Yang Banyak Bejasanya Pendiri Pesantren Madrosah Menjadi Yang Untuk Cukup Dikhauli Siapa Karena Ini Bintang Bintang Kejurah Yang Luar Biasa Yang Harus Kita Peringati Karena Suri Toladan Itu Luar Biasa Inilah Maksud Yang Dimaksud Peringatan 10 November Hari Pahlawan Nasional Supaya Kita Tidak Melupakan Sejarah Pejuang Pejuang Para Belio Tapi Kalau Ini Sudah Mulai Hilang Mulai Hilang Keparmen Obor Cek Sunda Mah Gitu Ditanya Anu Pendiri Pesantren Eta Tessa Dukat Ayo Pesantren Nung Enggal Kene Ke Ke Dukat Kalau Sudah Begini Terus Bagaimana Kita Lihat Gambar Bapak Sudirman Apakah Anak Kita Semua Mengetahui Hal Itu Belum Tentu Ditarik Lebih Ke Atas Lagi Gambar Diponegoro Atau Ajangan Ajangan Gambar Nadi Tasik Ditempel Kedina Tembok Baruda Kita Anak Anak Kita Kalau Mau Sekolah Pasti Ngalangkungan Dimana Potret Guru Lami Lami Badi Nanyakan Pak Anu Di potret Eta Tessaha Kumaha Perjuangan Nana Pasti Akan Nanyakan Nembe Bapak Terbuka Duh Tong Ima Bapak Ya Guruna Bapak Karomah Luar Biasa Pasti Nanyakan Insyaallah Dimana Pak Di Nanya Nanya Kenaun Karomah Naten Naun Mengangkat Begitu Juga Gambar Gambar Para Pahlawan Kita Kenalkan Kepada Regenerasi Kita Keparmen Obor Itu Bukan Untuk Ulama Awliya Saja Tapi Keparmen Obor Kita Tidak Tahu Siapa Pejuang Bangsa Ini Yang Mempunyai Andil Besar Terhadap Republik Ini Apakah Kita Akan Mendiamkan Generasi Penerus Ini Melupakan Sejarah Pasti Kita Jawab Tidak Ini Pentingnya Nah Tapi Kalau Sudah Mulai Melentur Melentur Seberat Tidak Tahu Siapa Pejuang Pejuang Mana Mungkin Dia Akan Menambahkan Cintanya Kepada Bangsa Dan Tanah Akhirnya Ini Yang Selalu Saya Pikirkan Saya Khawatir Banyak Kepada Generasi Yang Kandah Maka Punten Punten Para Pendidik Laman Tiasa Buh Sebulan Sekali Atau Dua Bulan Sekali Ayo Diajak Ziarah Ketaman Pahlawan Nuhunkan Kepada Kapolres Pemerintah Daerah Pak Nuhunkan Kuncina Dibuka Di Taman Pahlawan Terang Barudak TSD Sampai TSMA Paling Hentil Montos Ziarah Badi Nanyakan Iyan Tertulis Dinan Nisan Nah Minak Terang Jelas Tapi Nanyakan Pak Iyan Perjuangannya Kumaha Sampai Dikuburkan Di Taman Pahlawan Akan Bangkit Nanti Itu Cara Menanam Diantaranya Supaya Anak-anak Kita Mengetahui Sejarah Coba Itulah Diantaranya Dan Semakin Dia Membuka Sejarah Bentah Ceksundak Ma Kapayuna Ningalang Nubadi Sumping Kumaha Sangat Peduli Paling Hentik Sebab Terang Karena Sejarah Tapi Lemontes Keparamen Yang Dukat Dengan Melalui Sejarah Akan Menambah Ini Ternyata Perjuangan Bangsa Untuk Menyatukan Umat Menyatukan Tanah Air Ini Tidak Sembarangan Akan Menambah Rasa Cintanya Kepada Para Beliau Sebab Cinta Ini Luar Biasa Kalau Orang Cinta Benar Benar Saya Umpamakan Suami Istri Sedajan Tos Sepuh Hirup Netif Menang Umur Tapi Kalau Cinta Tahu Kelemahan Kekurangan Istrinya Atau Suaminya Tidak Mungkin Akan Membuka Aib Saya Punya Filosofi Mengambil Dari Dunia Pewayangan Apa Yang Istimewa Di Dalam Prabu Krishna Antik Ini Prabu Krishna Itu Contoh Yang Diejawantahkan Oleh Wali Sembilan Oleh Maulana Ibrahim Bunang Diteruskan Muridnya Paling Tersayang Terdekat Kajeng Sunan Kalijogo Ternyata Prabu Krishna Sebelum Menjadi Sang Sang Noto Sudah Belajar Menata Bagaimana Perjuangan Beliau Sampai Menjadi Sang Sang Tidak Cukup Menjadi Sang Noto Atau Nata Belajar Beliau Mandito Mandita Ilmul Belajar 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 Beliau Belajar Beliau Minara Menjadi Menjadi Winarah Kita Dididik Apa Diantaranya Merusak Jeruning Winarah Melalui Sebab Kaca Bengala Inteljensi Kita Luar Biasa Oh Ini Akan Ada Uknum Uknum Yang Sengaja Untuk Memecah Belah Umat Tanggap Langsung Ia Mulai Ayah Gerakan Gerakan Anu Ngurangan Kecinta Anak Kepada Tanah Airnya Tanggap Lajing Cari Icing Senajan Hentu Bertindak Nyalirah Ayah Kewajiban Dilaporkan Tidak Bercaya Dengan Adanya Daun Pohon Bergerak Sendiri Sebelum Melihat Dengan Kacamata Sendiri Oh Mungkin Ada Orena Mungkin Ada Burung Atau Tidak Apa Baru Memberikan Keputusan Tidak Ada Apa Aman Itu Inteljensinya Kalau Kita Tanggap Lain Tugas Kepada Dunia Intel Saja Anu Kewajiban Tapi Singkuring Abdi Sedaya Nah Kedatanggap Kena Masalah Eta Paling Hente Celi Diabdi Tidak Duh Filter Pandangan Singkuring Duh Filter Bisa Membedakan Mana Nuntesai Mana Musai Mana Yang Baik Dan Mana Yang Tidak Bisa Membedakan Ini Akan Memecah Belah Umat Ini Akan Memecah Belah Bangsa Ini Akan Melenturkan Cintanya Kepada Tanah Airnya Melenturkan Cintanya Kepada Baginda Nabi Melenturnya Cintanya Kepada Para Ulama Melenturkan Cintanya Kepada Ahlin Beyti Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Paling Tidak Tangga Ini Apalagi Ini 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 Menjauhkan Kepercayaan Kita Kepada Polri Oh Ini Apalagi Ini 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 Menjauhkan Kepercayaan Kita Kepada TNI Dikendori Terus Dikurangi Bagaimana Kalau sudah Melentur Yang demikian Kita Bisa Pertahankan Ketahanan Nasional Pertahanan Nasional Kalau Kita Mau Digembosi Kepercayaan Kita Kepada TNI Polrinya Dan Kepada Pemerintah Itu Bahayanya Jadi Filter Kita Itu Bisa Itu Di Antaranya Ma'asyil Al-Muslimina Rahimakum Allah Mahabah Itu Keliatannya Sebel Kalau Kita Cinta Kepada Istri Yang Benar Walaupun Bodinya Sudah Tidak Seksi Lagi Karena Sudah Melahirkan Tapi Kasih Sayangnya Hentek Hacidah Sebab Melihat Ketika Anak Si istri Melahirkan Kepala Keluar Taruh Hanyam Nyawa Tambah Nya Anak Kasih Sayang Dan Cenderung Orang Yang Mencintai Tidak Akan Mungkin Membuka Aibnya Kekurangan Istrinya Sebaliknya Akan Membuka Kekurangan Suaminya Atau Menceritakan Kemana-mana Bagaimana Kepada Bangsa Dan Negara Ini Kalau Kita Cinta Benar Kepada Bangsa Dan Tanah Air Tidak Mungkin Akan Membuka Aib Kekurangan Bangsa Sendiri Katanya Di Indonesia Banyak Korupsinya Tidak Siapa Bilang Padahal Tidak Ia Malah Ini Sepak Bola Tapi Berapa Uknum itu Boleh Ditung Jangan Untuk Modal Mengantem Indonesia Jangan Mengantem Pemerintah Kita Mengantem Bangsa Indonesia Masih 99,9% Jalan manusia bangsa Indonesia Paling berapa gelintir manusia-manusia Tapi walaupun bagaimana Karena mereka adalah Saudara kami Sebangsa tersetanah air Kita tutup kekurangannya Tidak ada Indonesia korupsi Setuju? Nah gitu Ya itu Ada pun nanti di kamar mau dipukulin Terserah lah Biar dihukum Lebih terhormat Dihukum oleh bangsa sendiri Itu bukan berarti kita Menghilangkan Keburukan Tidak Tapi jaga hormat kebangsaan Ini kehormatan bangsa Di antarnya itu Kalau orang cinta Terakhir Saya ingat Sabda Nabi Allah Tengah nab Yang diambil Rasulullah bersabda Setelah turunnya ayat Kadar bobot Iman seseorang Adalah tergantung Kecintaannya Kepada aku Kalau kecintaannya Mas Rasulullah Luar biasa Imannya Semakin kuat Tanda-tandanya Orang yang cinta Kepada Rasulullah Cinta kepada Putra Wahyah Baginda Nabi S.A.W. Cinta kepada Para pewarisnya Al-ulama Di antarnya itu Itu akan menambah Kekuatan iman Karena Mahabah Cinta Hadith ini Bisa dibalik Artinya Oleh Oknum-oknum Bisa saja Yang akan Menghancurkan Bangsa Dan tanah air ini Dibalik artinya Oh kalau begitu Kekuatan iman Tergantung Kecintaannya Kepada tokoh Atau kepada Nabinya Atau kepada Tokoh-tokoh Agamanya Bagaimana Cara menghancurkan Umat Islam Khususnya Dan umat beragama Jauhkan Kepercayaannya Kecintaannya Kepada beliau-beliau Itu baru Mudah Diancurkan Yang kedua Kekuatan Bangsa Kekuatan Pemerintah Kecintaannya Umat Bangsa Ini Fanatiknya Dan cintanya Kepada Pemerintahnya Yang luar biasa Mereka Tahu Oknum-oknum Ini sumbernya Kecintaan Masalahnya Bagaimana Cara menghancurkan Bangsa Dan tanah air ini Kurangi Kepercayaannya Orbitkan Sekecil Apapun Supaya Jauh Dengan TNI Polrinya Dengan pemerintahnya Dan para Ulamanya Diorbitkan Terus Nantikan Melentur-melentur Jadi kalau Mau menghancurkan Bangsa ini Kurangi Kecintanya Kepada Pemerintah Kepada Polisi TNI Kepada Ulamanya Kalau Sudah Demikian Muncul Bangsa Ini Akan Dihancurkan Dengan Mudah Wahai Bangsaku Yang Kubanggakan Relakah Negerimu Terpecah Belah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaih Wasalli Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa